Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Anak hasil zina minta warisan. Jika ada kasus, si A meninggal memiliki dua anak yang menjadi ahli warisnya. Tiba-tiba datang seseorang mengaku bahwa dia juga anaknya si A karena si A berzina dengan ibunya. Apakah orang ini juga berhak mendapatkan warisan dari si A? Jawaban, anak hasil zina bukan termasuk anak nasab. Karena zina adalah sebab batil, sehingga tidak memiliki hubungan nasab maupun pewarisan. Dari Abdullah bin Amar bin As, beliau mengatakan, Nabi SAW memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki atau hasil zina dengan wanita yang merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya. Dan tidak mewarisinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Shu'aib Al-Arnaud. Dalil lainnya adalah hadis dari Aisyah RA. Bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, Anak itu menjadi hak pemilik firash. Dan bagi bezina, dia mendapatkan kerugian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis. Imam An-Nawawi mengatakan, Ketika seorang wanita menikah dengan lelaki atau seorang budak wanita menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut menjadi firash bagi si lelaki. Selanjutnya, lelaki ini disebut pemilik firash. Selama sang wanita menjadi firash lelaki, maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Meskipun bisa jadi, ada anak yang tercipta dari hasil selingkuh yang dilakukan istri dengan laki-laki lain. Sedangkan laki-laki selingkuhannya hanya mendapatkan kerugian. Artinya tidak memiliki hak sedikitpun dengan anak hasil perbuatan zinanya dengan istri orang lain. Dalam hal ini terdapat kaidah, semua yang diawali dari yang batil, maka hasilnya juga batil. Nasab dari hasil zina adalah sebab batil. Karena itu, jika ada orang yang mengklaim bahwa dia adalah saudara Anda sebapak karena bapak pernah berzina dengan ibunya, lalu dia minta warisan, maka klaim ini tidak diterima. Karena ada dua sebab nasab yang berlaku pada bapak Anda. Pertama, nasab karena sebab pernikahan, dan ini sebab yang dibenarkan. Kedua, nasab karena sebab zina, dan ini sebab yang batil, tidak diperlakukan. Dan jika ada dua sebab, yang satu dibenarkan, dan yang satu batil, maka sebab yang batil tidak dianggap. Terdapat kaidah yang dinyatakan As-Sar Khoshi, sebab yang batil tidak akan bertemu dengan sebab yang sahih. Dr. Muhammad Sidqi Al-Burnu mengatakan, Jika ada orang yang mendapat warisan dari ayahnya, kemudian datang seseorang yang mengaku bahwa dia adalah saudaranya sebapak dari wanita yang pernah berzina dengan bapaknya, maka pengakuan ini tidak diperhitungkan, sehingga dia tidak dinasabkan ke bapaknya dan tidak mendapatkan warisan. Karena zina adalah sebab yang batil, sehingga yang mengaku tidak berhak memiliki hubungan nasab dan warisan. Demikian, Allahuaklam.